Sampai jumpa di video selanjutnya. Data tersebut di-share oleh akun RRR di Forum Hacker. Dijian Dukcapil, Kemendagri menyatakan hasil sementara investigasi menunjukkan data di Forum Hacker berbeda dengan database Dukcapil. Untuk sementara, yang bisa kami informasikan adalah bahwa data yang ada di Bridge Forum, dilihat dari format elemen datanya tidaklah sama dengan yang terdapat pada database kependudukan Dijian Dukcapil saat ini. Kami bersama Stigolder yang terkait masih sedang melaksanakan investigasi yang lebih mendalam untuk menangani hal itu. Terdapat puluhan data pribadi yang diduga bocor di Forum Hacker. Di antaranya berisi mengenai NIK, nama lengkap, tempat tanggal lahir. Selain itu nomor akta lahir, nikah, dan cerai. Di mana dalam kasus dugaan kebocoran data sebelumnya, data pribadi ini belum pernah bocor. Ada pula data orang tua yang diduga turut bocor.